Ketiga prajurit itu pun lari menuju kediaman imam kepala. Kepada imam kepala ketiga prajurit itu menceritakan segala apa yang telah mereka alami dan saksikan dimakamu Yesus. Kepada imam kepala ketiga prajurit itu menceritakan bahwa jasad Yesus telah hilang dari kumurnya saat kembang itu terjadi. Kepada imam kepala ketiga prajurit itu menceritakan bahwa jasad Yesus. Kepada imam kepala ketiga prajurit itu menceritakan bahwa jasad Yesus. Menang kami telah melihat sendiri dengan mata kepala kami sendiri. Ketiga itu ke kumurnya dasar terjadi kami pun ketakutan dan lari ke arah tabung. Kami akan melaporkan pijajian ini kepada Pilatus dan akan menyampaikan bahwa... Ia tidak perlu melaporkan pada Pilatus. Kalian tidak ada kamu percaya sama cerita kalian? Itu cerita bohong. Tidak ada orang yang sudah mati kok bisa bangkit lagi? Itu semuanya cerita terakhir. Itu cerita hanya ada dalam film zombie. Ini... Begitu kan? Gini saja? Sudah sekalian, selesai sampai disini. Soal lakonan kepada Pilatus dan ke imam kepala yang lainnya. Itu nanti urusan saya. Terima kasih. Tapi mam, itu kan? Oh! Jangan polis! Jadi, ini saja ya. Kalian sudah masalah dikasih sangat baik. Ini... Terimalah... Hadiah dari saya. Mungkin sudah kata saya terima kasih. Karena kalian sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi... Ada tapinya. Kalau ada... Orang... Siapapun itu... Yang bertanya... Kemana hilangnya jasad Yesus? Dimanakah dia berada? Katakan kepada mereka... Bahwa murid-murid yang tidak dapat mengambil jasad itu. Saat kalian menjaga-jaga dan tertidurnya... Tentu? 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 Tentu dulu... Tentu dulu... Tentu dulu... Ini hadiah. Ini hadiah. Ini hadiah. Dan siapapun... Dan siapapun orang boleh menerima hadiah... Tanpa ada syarat apapun juga... Alasan apapun juga... Silahkan diberima saja... Dan pulang. Kamandan... Kamandan... Kalahkan tidak... Siapa saja boleh... Kamandan... Betul? Semua orang boleh menerima hadiah... Sebentar... Saya cek dulu, Kamandan... Banyak, Kak. Oke, Kamandan... Buat beli beras... Buat beli baju baru... Buat istri kita... Tambah istri... Satu ini gak masih cukup... Hukumanan... Hadiah... Orang Bobo... Ayo... Hukumanan... Rezeki nom lo... Jangan... Eh... Jangan samakan aku sama kamu... Meskipun aku prajurit kecil... Dan gak diingkat sebanding dengan... Gaji anggota DPS... Tapi... Yang namanya suak... Sogokan... Haram hukumannya buat saya... Terima kasih... Nah... Kita... Sebagai prajurit... Hiraan teras... Menerima penggulian... Dalam bentuk apapun... Bro... You... And you... Sebagai penggulian... Ku beritah dengan kalian... Ku... Tidak ingin tahu... Kuah gitu... Lepalikan... Sebagai penggulian... Maaf... Tidak ingin tahu... Kami... Tidak dapat menerima hadiah ini... Sebagai penggulian... Kami telah bersumpah... Dan harus berkata jujur... Hahahaha... Jujur... 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 Apa itu jujur? Hah? Jujur kata... Ngi juul... Jujur apa? Jujur ayah? Dua kecilan bodoh Proses soal ini Kalian pikirin Ada yang kecil Dengarkan Uang ini Cukup untuk membuat Anak-anak kalian sekolah Di sekolah yang terbaik Bisa membuat Para istri-istri kalian itu Berbaju bagus Beli barang-barang mewah Punya tas mahal Uang ini Bisa mengelamatkan kalian Dari kesulitan hidup Cukup Inilah Namanya jalan keselamatan Hidupnya ini Yang dapat mengelamatkan kamu Kamu-kamu dan juga saya Dari kesengsaraan Buang jauh-jauh pikiran Bono kalian itu Yang percaya bahwa Orang-orang saya itu Juru selamat Apa? Juru selamat apa? Lalu dia berbeda dan juga selamat Yang mampu Melamatkan dirinya sendiri Dari Dia gantung Bukan kayu sapi Banyak kemana Dia menemukan keselamatan Gampangkan Hidup Dia akan keselamatan Hidup 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 Keselamatan Hidup 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 Iman kepala ku bersuka Cida Karena rencana musuhnya akan berhasil Itu takut kita tangannya